Halo Bapak-Ibu semuanya, khususnya ibu-ibu yang baru melahirkan atau ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya. Kali ini saya akan mengaparkan tentang apa sih faktor atau apa sih penyebab produksi asih ibu tidak banyak. Jadi kali ini saya ingin menekankan bagi ibu-ibu yang menyusui, yang sudah lancar asihnya, ke depannya jangan sampai menurun produksinya. Atau ibu-ibu yang sedang mempersiapkan kehamilan akan melahirkan bayi. Mati ini penting sekali buat ibu-ibu agar nanti produksi asih ibu tidak berkurang. Untuk itu, bagi Bapak-Ibu semuanya yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Dan juga untuk meningkatkan keberhasilan, ibu menyusui tidak hanya yang mendengarkan, yang menyimak materi saya, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi, produksi asih ibu itu mulai saat lahir, dan juga setelah seminggu setelah lahir, itu berbeda cara kerjanya. Jadi, pada saat bayi lahir, itu 3 hari masih dipengaruhi elevator hormonal. Jadi, setelah dia 3 hari, maka produksi asih itu akan ditentukan oleh supply and demand. Artinya, produksi asih ibu itu akan disesuaikan dengan kebutuhan si bayi. Kebutuhan si bayi ini lebih menekankan pada, lebih seringnya si bayi tersebut mengenyut pada ibunya. Jadi, ini prinsip dasar dari produksi asih ibu. Ada beberapa hal yang mungkin secara tidak sengaja ibu-ibu melakukan ABC, tapi secara perlahan-lahan akan menyebabkan produksi asih ibu itu berkurang. Untuk itu, cegahlah sejak sekarang supaya ibu tidak mengalaminya. Nah, kira-kira apa saja sih faktor risiko atau apa saja penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan produksi asih ibu itu berkurang. Yang pertama adalah, bagi bayi yang dibawah usia 6 bulan, harusnya kan asih eksklusif. Nah, penambahan susu tambahan atau minuman selain asih, itu akan mengakibatkan produksi asih ibu itu berkurang. Gimana caranya? Karena gini, kalau misalnya si bayi sudah mendapatkan susu lain atau minuman lain selain asih, maka tentunya kebutuhannya dia terhadap asih akan berkurang. Kita kembali pada prinsip awal bahwa produksi asih itu tergantung dari prinsip supply and demand. Semakin sering si bayi mengenyut ke ibunya, semakin payudara sering dikosongkan, maka produksi asih ibu akan banyak. Kalau misalnya si bayi itu tidak merasa haus lagi, tidak sering mengenyut ke ibunya, maka tentunya lama-kelamaan produksi asih ibu akan berkurang. Yang kedua adalah pengenalan dot. Ingat, pengenalan dot ini akan menyebabkan si bayi mengalami yang namanya bingung puting. Oke, beberapa orang itu mengatakan, dok, anak saya masih bisa tuh? Bisa minum paket dot? Bisa minum asih langsung? Direct breastfeeding? Oke, bisa saat ini. Tapi ada yang namanya silent. Bingung puting yang bersifatnya perlahan-lahan. Kita harus ingat bahwa si bayi ketika dia menyut ke ibunya direct breastfeeding, dibandingkan dengan minum paket dot itu caranya berbeda. Kalau misalnya si bayi itu direct breastfeeding atau menyusu ke ibunya, maka dia itu bukan hanya menghisap, tetapi memerah payudara ibunya. Ingat, menghisap itu bukan kinerja daripada bayi netek langsung ke ibu. Tapi kalau misalnya si bayi itu pakai dot, maka dia itu hanya menghisap. Bahkan cenderung hisapannya itu perlahan saja. Kenapa? Yang namanya air itu kan mengikuti gravitasi. Kalau dot dibalik seperti ini, cenderung dia itu akan menetes secara sendiri. Apalagi dengan hisapan sedikit. Ketika si bayi sudah senang pakai dot dengan cara menghisap, dan si bayi itu mempraktekannya ke payudara ibunya, apa yang terjadi? Yang pertama adalah si bayi merasa tidak keluar asinya. Otomatis, kenapa? Kita tahu bahwa tempatnya asi itu bukan di putih ibu, tapi di areola atau di bagian yang hitam. Kalau misalnya si bayi tidak mendapatkan asi, apa perilaku si bayi? Dia akan marah, dia akan menolak, bahkan cenderung nangis-nangis. Pada ibunya apa yang terjadi? Itu akan cenderung mengalami namanya puting lecet, karena si bayi itu cenderung akan menggigit puting ibunya. Jadi itu penyebabnya kenapa dot tidak boleh dikenalkan pada bayi. Yang berikutnya sama ya, pengenalan pempeng. Pempeng itu juga akan membuat si bayi itu terpengaruh kemampuan perlekatannya ke payudara ibunya. Karena si bayi itu sudah nyaman, dia itu menghisap dan juga mengenyut ke pempeng, sehingga dia itu malas untuk mengenyut ke payudara ibunya. Jadi, stimulasi oleh bayi ke payudara ibu itu penting sekali untuk meningkatkan hormon-hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin dari ibunya. Kalau misalnya kedua hormon ini tidak meningkat, maka produsiasi ibu juga akan menurun. Yang berikutnya adalah nipple seal. Nipple seal ini memang pada beberapa kasus, dia itu bisa membantu. Ada efek positifnya. Ya, misalnya pada kasus putih ngelajet atau lain sebagainya. Tetapi, pada kasus untuk meningkatkan produksi asih ibu, dia memiliki efek negatif. Karena kalau misalnya kita berikan nipple seal pada payudara ibu, maka kenyutan si bayi itu tidak akan terasa langsung. Atau rasanya itu akan berbeda ketika si bayi menyut langsung tanpa ada nipple seal. Stimulasi ini tentu akan berpengaruh tadi ke hormon-hormon asih. Kalau misalnya hormon asih ini berkurang, maka produsiasi ibu juga akan berkurang. Yang kedua adalah, jika si bayi itu mengenyut sedangkan ada nipple seal pada putih ibu, maka tentunya asih yang keluar juga tidak akan sebanyak jika si bayi itu mengenyut tanpa ada nipple seal ini. Lama-lama-lama produsiasi ibu-nya akan berkurang. Jadi, disarankan tidak usah pakai nipple seal sebenarnya. Yang berikutnya adalah waktu menyusu yang terjadwal. Terjadwal di sini adalah sangat saklek pada waktunya. Jadi, mungkin saja orang tua itu, kalau belum 2 jam, kalau belum 3 jam, tidak boleh menyusui si bayinya. Mungkin ikut karena peraturan ketika bayi baru lahir. Penyusunan jadwal yang terlalu saklek ini akan menyebabkan produksi asih ibu juga akan berkurang. Gimana caranya? Begini, kalau misalnya ibu sudah merasa nih, payudara ibu penuh, apa yang terjadi? Itu akan membuat umpan balik negatif terhadap otak ibu untuk yang namanya meningkatkan hormon prolaktin. Tubuh, khususnya otak akan bilang, oh, payudara ibunya masih penuh, maka kurangi produksinya. Nah, lama-lama produksi asih bukan berkurang. Jadi, prinsip daripada menyusui bayi itu adalah on demand. Tidak perlu sebenarnya kita harus membuat jadwal terlalu ketat. Berikutnya adalah sleepy baby, adalah bayi yang cenderung ngantuk atau bayi yang malas ngenyut. Ini memang biasanya sering terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir. Memang atis dari dokter atau bidang, itu jadi kalau bayinya sudah 2 jam atau 3 jam tidak ngenyut, maka kita harus bangunkan. Pada bayi-bayi yang sleepy baby, tentu akan mengakibatkan rangsangan ke payudara, pengosongan isi payudara itu akan menurun. Maka lama-lama produksi asih ibunya juga akan menurun. Jadi, cobalah konsisten, lebih sering menyusui si bayinya. Ya, setidaknya kalau siang-siang setiap 2 jam, dan juga kalau malam-malam tiap 4 jam. Dan ini khususnya pada bayi-bayi yang baru lahir sampai usianya kurang lebih 2 bulan. Kita masuk pada risiko yang lain, yaitu ibu-ibu yang mengurangi durasi menyusuinya. Durasi artinya gini, kalau yang sebiasanya si bayi itu menyusunya semaunya dia kurang lebih misalnya 15-30 menit. Nah, si ibu itu mengurangi misalnya hanya 10 menit saja. Nanti lagi, apa yang terjadi? Maka tentunya kalau misalnya kita mengurangi durasi ini, maka efektivitas daripada si bayi dalam mengosongkan payudara juga akan berkurang. Lama-lama isi yang masih ada dalam payudara itu akan membuat umpan balik negatif, yang akan mengibatkan produksi nasibu juga akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa asih itu ada yang 4-milk dan ada yang high-milk. Yang 4-milk itu adalah kaya nutrisi tapi rendah lemak. Sedangkan yang high-milk itu adalah yang tinggi lemak, tinggi kalori. Jadi, kalau misalnya bayi itu hanya mengenyutnya dibatasi durasinya, maka cenderung si bayi itu akan berkurang kesempatannya untuk mendapatkan yang namanya high-milk. Alasan atau faktor risiko yang berikutnya adalah ibu yang menyusui hanya atau selalu hanya menawarkan satu payudara tiap sesi menyusui. Sebenarnya bagus. Ya, mungkin saja ada edukasi mengatakan satu payudara dulu, nanti kalau misalnya sudah baru pindah ke sebelah. Tetapi, kalau misalnya nih, si bayi kalau sudah selesai dalam satu payudara, jangan lupa yang payudara yang satu juga harus dikosongkan. Itu yang harus ibu ingat. Jadi, jika ibu ingin meningkatkan produksi asih, usahakanlah pemberian kedua payudara. Bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah yang contoh, misalnya yang satu dulu dikenyutkan sampai habis. Kalau misalnya si bayi sudah selesai, maka yang satu lagi itu harus dikeluarkan atau diperah. Yang kedua adalah, jika si bayi misalnya yang satu sudah dikenyutkan, secara efektif, kalau kurang, baru pindah ke sebelahnya. Itu merupakan cara memastikan produksi asibu tidak akan berkurang. Yang berikutnya adalah adanya gangguan kesehatan pada bayi. Ini bawaan bayi lah istilahnya. Misalnya bayi kuning. Kalau bayi kuning itu identik dengan dia malas minum. Kalau dia malas minum, maka rangsangan si kecil atau rangsangan bayi ke bayudara juga akan berkurang. Yang berikutnya adalah tengtai. Tengtai itu tentunya akan membuat si bayi itu sulit melakukan perlekatan yang efektif pada bayi dari ibu. Maka pengeluaran daripada asibnya juga akan berkurang. Atau labiopalatosisis atau bibir sumbing atau sumbing pada langit-langit mulut si bayi ini juga akan mengurangi yang namanya efektifitas dalam si bayi menghisap atau memerah asib ibunya. Nah semua ini bayi kuning tongtai sumbing prinsipnya adalah si bayi itu akan terpengaruh dalam pengosongan payudara ibu secara efektif. Ternyata juga gangguan kesehatan pada ibu juga kadang-kadang bisa menyebabkan produksi asib ibu berkurang. Misalnya nih, ibu yang anemia. Anemia ini bisa karena memang anemia kronik, anemia yang sejak lama, atau pedaran hebat pada saat ibu persalinan. Sering disebut dengan sihan sindrom. Atau ibu yang mengidap yang namanya hipotiroid atau diabetes juga. Atau ibu yang terlalu obesitas dan juga ibu yang mengalami PCOS. Ini juga bisa bertengarai fator risiko dalam produksi asib ibu yang berkurang. Jadi itu ibu-ibu semuanya saya sudah paparkan kira-kira apa sih kemungkinan penyebab produksi asib ibu berkurang. Kalau tahu produksi asib ibu itu berkurang karena faktor-faktor ini, maka cobalah hindari. Hindari yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya menyangkut kesehatan si bayi atau kesehatan ibu, saya sarankan konsultasilah ke dokter. Kalau misalnya faktor risiko yang tadi, kalau misalnya ibu merasa kurang mantep, maka mintalah pendampingan seorang konselor menyusui atau konsultan menyusui seperti ABCLC. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, semangat menyusui, ASI, YES! ASI, YES!